Berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau SWAP, bahwa satu orang warga kebupaten bangka terkonfirmasi positif COVID-19. Dikatakannya juru bicara penanganan COVID-19 kebupaten bangka, Boyandra, bahwa satu orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 benisial OL, 29 tahun. Pasien warga kecematan Sungelia tersebut merupakan kluster dari salah satu bank di Pangkal Pina. Saat ini pasien sudah dilakukan karantina di BKSMD Provinsi Bangka Blitu. Selain itu, tim gugus tugas COVID-19 kebupaten bangka dan Dinkes, bangka sudah melakukan tracking bagi yang sudah kontak dengan OL. Anggota keluarga dan yang pernah kontak dengan pasien dilakukan pemeriksaan tes SWAP dan rapi tes di RSUD Depati Bahrain, Sungeliat. Hasil rapi tesnya reaktif. Nah, segera kita karantina di Provinsi. Setelah kita karantina, kita ambil lakukan SWAP. Jadi SWAP-nya kita ambil dua kali, memang kedua-duanya positif SWAP-nya. Nah, namun yang kontak tadi baru sekali kita ambil SWAP-nya, semuanya negatif. Nah, kita berharap yang untuk kedua kalinya akan diambil 14 hari setelah ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita harap negatif dia. Hingga saat ini belum terjadi penambahan kasus baru positif COVID-19 di wilayah bangka. BPPD bangka pun melakukan penyemprotan disinfektan dengan radius 100 meter di titik yang dianggap tersentuh positif sebelumnya. Masyarakat dihimbau meningkatkan disiplin protokol kesehatan dengan selalu jaga jarak, wajib memakai masker, dan cuci tangan dengan sabun menggunakan air. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka, Belitung, melaporkan.